Novel beliau ayat-ayat cipta dan novel-novel lainnya semua berisi karakter-karakter islami begitu pula dengan ketika cinta berdasmi setahun sebelum diadakan audisi tersebut saya baca novel tersebut sampai habis dan saya katakan kepada Allah ya Allah saya ingin sekali menjadi seorang anna atau kunisa nama watak di dalam novel tersebut yang begitu solehah masya Allah beliau adalah orang yang sangat berbangga dengan agamanya sangat taat kepada Allah dan Rasulnya dan orang tuanya sangat pandai sangat cinta kepada sekelilingnya saya ingin sekali menjadi orang seperti ini sangat santun budi pekerti yang sangat baik akhlak yang sangat baik saya ingin menjadi anna atau kunisa di dunia nyata ya Allah begitu kata saya setahun yang lalu sebelum adanya audisi tersebut saya berdoa betul-betul kepada Allah agar menjadikan saya yang sudah berhijrah yang sudah memakai tudung menjadi seorang muslimah seutuhnya muslimah yang baik muslimah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba kalau saya katakan ikutlah audisi bukankah engkau sangat suka kepada penulis nombor tersebut engkau punya banyak buku-buku beliau kan jumpa dengan beliau dan minta sign kepada beliau maka saya ikut audisi dalam ketika cinta bertasdi dengan tujuan supaya mendapatkan sign tanda tangan dari penulis tersebut dan saya ingin mengatakan kepada beliau terima kasih karena telah menemani hari-hari saya karena buku-buku anda membuat saya menjadi orang yang lebih baik saya hendak mengucapkan terima kasih langsung kepada beliau maka pada masa itu dikatakan yang mengikuti audisi film ketika cinta bertasdi ada 7 ribu orang teman-teman sekalian dari seluruh Indonesia semuanya memilih watak-watak yang utama termasuk watak anak otak punisa saya tidak pernah memilih watak anak otak punisa saya pilih watak pembantu pendukung watak pembantu itu maknanya bukan watak utama saya pilih karakter khusnah karakter anak otak punisa terlalu soleh buat saya ada otak punisa sejak kecil tinggal di pondok pesantren ayahnya adalah seorang guru yang sangat hebat Masya Allah sudah soleh sudah baik sejak kecil saya ini adalah orang dari golongan umum yang baru berhijrah di tengah perjalanan hidup saya yang baru mengenal Allah di tengah perjalanan hidup saya secara mendalam maka saya pilih peran khusnah pelakon watak khusnah yang saya rasa orang-orang yang umum seperti saya maka ketika mengikuti audisi tersebut ikut audisi pertama Alhamdulillah lolos masuk ke audisi berikutnya 2, 3, 4 sampai lah saya bertemu dengan juri-juri utama dan kemudian mereka mengatakan kenapa ingin ikut audisi ketika cinta bertaspi saya katakan sebab saya nak bertemu dengan beliau dan semua juri tertawa seperti itu betul saya nak jumpa dengan beliau lalu kemudian para juri mengatakan wahana uki engkau memilih watak sebagai apa saya katakan sebagai khusnah maka kemudian mereka-mereka semua juri-juri memberikan saya skenario skrip untuk membaca sebuah puisi tentang cinta cinta mampu mengubah duri menjadi mawar mampu mengubah racun menjadi madu begitulah kira-kira bunyi puisinya dan ketika saya mendapatkan puisi tersebut saya pejamkan mata saya saya bayangkan ibu saya dan saya baca puisi tersebut dengan bergetar karena saya teringat ibu saya setelah saya selesai membaca puisi tersebut seluruh lewan juri pun tersenyum kepada saya dan kemudian apalagi yang kau inginkan saya nak buku saya di tanda tangan sign oleh beliau kemudian mereka pun kembali tertawa dan teman-teman sekalian audisi demi audisi saya ikuti sampai akhirnya masuklah ke tahap finalis finalis ada 14 orang pada hari itu live di selesai postasiun televisi dan kemudian pada akhirnya diumumkanlah pelakon husna disebutkanlah nama yang lain pada saat itu saya merasa oke saya kalah saya tak menang tak apa tapi saya sudah sangat berbahagia karena bisa berkumpul dengan orang-orang yang sore seperti kawan-kawan saya film tersebut mencari orang mencari watak yang dalam kehidupan sehari-harinya tak berbeda jauh dengan karakter yang ada dalam film tersebut jadi saya sangat bahagia berjumpa dengan kawan-kawan yang sore sampai lah disebutkan pelakon utama yang memarankan tokoh anak atau penyesal adalah hus mengatakan yakni oki setiana tewi ketika saya dengar beliau dalam hati saya salah baca tadi saya tidak pernah pilih menjadi pelakon anak kemudian beliau membaca lagi pelakon utama dalam film ketika cerita bertas dia adalah oki setiana tewi saya heran orang-orang pun heran kawan-kawan saya pun heran tapi kemudian ketika disebutkan nama saya apa yang saya lakukan teman-teman sekalian saya bersujud apa yang saya katakan kepada Allah dalam sujud syukur saya ya Allah inikah maksudmu ya Allah selamat menikah